Ada yang spesial dalam gelaran Iki Malangker 2023, yakni dengan hadirnya Wahyu Gefe dan Sam Anto Yunus, musisi legendaris kota Malang. Pasalnya, Wahyu Gefe mampu menghipnotis aremania yang menyaksikan, sembari menikmati lagu-lagu arema pasca tragedi kanjuruhan. Wahyu Gefe, vokalis arema voice, juga pencipta lagu arema, mengusung konsep musik yang berisi dukungan sekaligus penyemangat untuk arema, dinilai mampu mewakili khaya khas musik arema lang. Dalam event Malangker ini, dirinya dan Sam Anto Yunus mempersembahkan beberapa lagu legend arema. Menurut Wahyu Gefe, vokalis beserta gitaris band arema voice yang tampil di event Iki Malangker berharap untuk tetap berkarya dan menyemangati teman-teman arema pasca tragedi kanjuruhan. Aku yang menyuarakan teman-teman arema itu dengan lirian bagus-bagus. Menandakan mereka memang arema itu sebuah kebanggaan. Dan saya sangat gak setuju ya kalau arema tidak ada. Karena perjuangan sejarahnya begitu panjang, memang ada ya beberapa yang, Wah arema harus bujarain. Saya gak setuju. Sampai kapan pun masih tetap ada di teman-teman? Ini arema yang mendirikan arema itu berdarah-darah. Sudah banyak korban. Saya yakin yang amalkan korban meninggal juga. Gelong kalau arema itu tidak ada. Bahkan banyak yang menentang stadion kanjuruhan gak usah dibangun lagi. Kalau saya dibangun lagi yang bagus. Gak apa-apa. Untuk perubahan, nanti terus dibikinkan monumen untuk para korban. Kita bisa tiap, kapan pun bisa mendoakan mereka, 135 nyawa. Itu harus menjadi yang terakhir korban meninggal. Jangan sampai ada terlurang lagi ya di Indonesia untuk tragedi-tragedi seperti ini. Karena kita semua cinta bola begitu mas ya. Gak hanya arema ya. Semua supporter pun harus begitu ya mas ya. Dan tentunya mas, mau menciptakan lagu apa lagi ini? Nanti ke depan rencananya. Ini lagu baru pak ya. Tentang tragedi kanjuruhan. Ah sudah dipuluhkan lagu ya. Baru ya semoga nanti secepatnya. Saya bikin album dengan adanya apa tragedi ini saya bikin album. Alhamdulillah sudah selesai 12 lagu. Rejananya ya memang semangat untuk mengembalikan. Ya Ben Arema itu berdiri tahun 91 ya. Sampai sekarang masih tetap bertahan. Semangat untuk terus mendukung arema dengan personil yang terus berganti-ganti. Ya intinya untuk apresiasi ya. Apresiasi gitu pak ya. Arema Boy ya tetap berkarya ini. Kebetulan kita juga sudah bikin album. Tinggal melangsing aja. Untuk menyemangati teman-teman aremanya. Ada dalam tragedi kanjuruhan. Arema Boy tetap semangat bikin karya. Dan semoga karya-karya ini nantinya terus ya menyemangati. Terus membuat aremanya juga tetap semangat. Klub sepak bolanya tetap semangat. Aremanya masyarakat bola di Malang bisa menjadi kompak lagi. Bersatu lagi untuk mendukung. Apa yang berbau arema di teman-teman. Arema Boy itu band spirit untuk menyemangati teman-teman. Sporter juga. Aremanya juga PS Arema. Itu tujuannya itu. Pasca kejadian tragedi kanjuruhan ini. Wahyu GV tetap semangat membuat karya. Dan diharapkan klub sepak bola serta masyarakat tetap semangat. Dan berharap semakin kompak dalam mengawal tragedi kanjuruhan. Wahyu GV telah mengeluarkan album-album tentang aremania. Yang berjudul Singa Bola, Selalu Setia, Tegar, Menangkala, dan Gila Bola. Yang sudah cukup familiar di telinga warga Malang Raya. Dua lagu mereka selalu setia juga ditunjuk oleh manajemen arema FC sebagai tim song laga kandang Singwaida dulu yang selalu diputar di pembukaan dan penutupan laga. Dari Kota Malang, Fatur Satria melaporkan.